Halo pemirsa, salam SMK hebat, SMK bisa! SMK Negeri 6 Kota Bengkulu beralamat di Jalan Kampung Bahari, Sumberjaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Menjadi salah satu sekolah dan pusat keunggulan tentu menjadi jaminan kualitas pendidikan yang baik untuk sang generasi muda. Apa sih keistimewaan dan keunggulan dari sekolah menengah kejuruan? Pertama, menguasai keahlian kejurusan, pelajaran praktek lebih diutamakan, merasakan praktek kerja langsung atau prakerin, siap untuk bekerja setelah lulus SMK, dan peluang membuka usaha lebih mudah. SMK Negeri 6 Kota Bengkulu mengusung visi menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, kreatif, disiplin, mampu bersaing di dunia usaha dan industri. Dengan misi membentuk tenaga kerja yang memiliki kompetitif pada warga sekolah, melaksanakan proses belajar-mengajar secara optimal yang berorientasi pada pencapaian kompetisi berstandar nasional, mengembangkan iklim Tuhan yang Maha Esa, pengembangan program keahlian sesuai dengan kemajuan teknologi berdasarkan kebutuhan. Dan saya bersama Bapak Kepala Sekolah, Pak. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah, Sehat. Dan luar biasa ini di SMK Negeri 6 Kota Bengkulu. Saya pengen cerita dulu, apa sih sebenarnya visi dari sekolah kita ini? Untuk masyarakat, terutama untuk anak-anak kita, apa sih visinya? Oke. Jadi, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah dari pihak ARB sudah ke SMK 6, ya lalu kami sangat senang sekali dikunjungi. Nah, tadi berkenan dengan visi dari SMK 6, baik saya akan memulai dari jurusan yang ada di SMK Negeri 6 Kota Bengkulu. Yang pertama, ya, SMK 6 Kota Bengkulu berdiri 3 Mei 2012. Ya, saat itu jurusan yang ada adalah APHP Agribusiness Pengelolaan Hasil Pertanian. Ditambah ada satu lagi, waktu itu penyuluhan pertanian. Nah, lalu yang penyuluhan pertanian ditutup, diganti dengan jurusan otomotif dan menyusul TKJ. Oke. Nah, lalu, kalau tadi menyangkut visi, SMK 6 berusaha, ya, bagaimana SDM yang di sini terutama guru, berniat bercita-cita seluruh siswa di sini, ya, menjadi tenaga yang handal sesuai dengan jurusahnya, ya, di dunia usaha dan industri. Lalu, tamatan juga, kami berkeinginan, ya, dia bisa mendirikan apa-apa pekerjaan, bekerja dengan orang lain, dan menjadi wira usaha. Menjadi wira usaha. Iya. Nah, alhamdulillah, berkat bersama, atau bersama kita bisa, SMK Negeri 6 Kota Bengkulu, di antara jurusan yang itu tadi, ada yang ditunjuk oleh pihak Kementerian Libun, menjadi sekolah produk, eh, sekolah SMK-PK, ya, program unggulan. Nah, sekarang yang kita unggulkan di sini, ya, Dari rambu-rambu atau panduan yang sudah disusun oleh pihak Kementerian, kami akan mengembangkan seluruh SDM di sini, supaya siap, ya, mengantarkan anak didi ke dunia usaha, dan kita ditunjuk sebagai sekolah migran penyiapan tenaga kerja untuk luar negeri di bidang agribusnis hasil pengelolaan pertanian. Ya, kita juga sekarang dibantu, itu 2,1 sekian-sekian itu, itu di antaranya adalah fasilitas gedung lengkap, itu ya. Nah, termasuk juga untuk personal kurikulum, ya, nah, jadi sudah dibantu semua, dan kami merasa termotivasi sekali, dan halus bertanggung jawab, ya, dengan adanya kepercayaan itu. Jadi anak-anak kita, sekolah kita, akan siap kita merubah, dari yang sekolah hanya untuk sekolah, dengan adanya itu, anak bukan hanya untuk sekolah, tetapi menjadi tenaga kerja yang terampil. Ya, nah, juga, kita akan bikin sekolah, bagaimana supaya menyenangkan, ya, baik itu anak-anak, jadi pola-pola yang dulu, yang sepertinya guru itu, macam raja di kelas, ini tidak ada lagi. Kita akan membuat bagaimana supaya anak berkembang, lalu, maunya anak-anak termotivasi belajar bagaimana, jadi kita akan terapkan, ya, siapapun di sekolah, dia merasa senang, menyenangkan, ya, termasuk itu juga orang tuanya, lalu, kita akan bekali warga sekolah dan mahal ini, khususnya siswa, ya, kita tidak akan tinggalkan iman dan takwa, ya, itu landasan untuk teknologi yang canggih ini. jadi, kepada mbak dan teman-teman, ya, kita sudah mulai ini, ya, membangun kekuatan yang merata, ayo, bagaimana, ya, dengan digital, dengan ini, dunia IT-nya, kita akan bangkitkan, kita akan bangun, ya, branding-branding yang ditetapkan oleh SMK 6 nanti, ya, akan kita luncurkan, bagaimana kepercayaan masyarakat, dengan SMK 6, tidak ragu lagi, termasuk orang tuanya. Oke, nah, seperti apa nih, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, terutama Dewan Guru, ya, karena kalau anak-anak, pasti nih, digimbing dengan Dewan Guru kita, yang harusnya berkompeten, berkualitas, seperti apa nih, Pak, upgrade ilmu, Oke, jadi, untuk Dewan Guru, kita sudah ada, narasumber-narasumber, untuk, membuat diklat, atau sedang diklat, sekarang ini di sekolah, itu dari Balai Besar, dari Cianjur, dan dari, dunia usaha, ya, dan dari, peguruan tinggi, penamping, seperti Universitas, Muhammad Diabungkulu, yang sudah beberapa kali, kita laksanakan, ya, untuk, bagaimana, supaya guru itu, merobak pola-pola yang tidak benar, yang menganggap, sesuatu, kaku, nah, sekarang dibangkirkan, untuk tidak lagi kaku, ini yang direcana, disuruh oleh, Balai Besar, Dalam Hini Cianjur, dan, Universitas Pendamping, dan ini, tidak adalah alasan lagi, bagi kami, SEMK6, seluruhnya, sudah dibantu oleh, pihak pemerintian, sebut. dan, saya berada di, SEMK6, Kota Bengkulu, dan, ada tiga jurusan, yang ada di sini, tapi, saya mau ngobrol-ngobrol, bersama Ibu Tati, halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Alhamdulillah, kabar baik, ya, dan, Ibu Tati, Efri Andi, ini adalah, Wakil Kepala Sekolah, ya, bidang Kesiswaan, bidang Kesiswaan, memahami, para keteranak-anak, tapi, yang saya ingin, saya obrol, ini seputar, jurusan yang cukup menarik, yaitu, Agribusiness, pengelahan hasil pertanian, nah, kemana, ini kira-kira arahnya, nah, itu yang bakal kita, kupas, Ibu, sebenarnya, secara deskripsi, apa sih, sebenarnya jurusan Agribusiness, di belajar ini, ilmu apa coba? Oke, terima kasih, Agribusiness, pengelahan hasil pertanian, atau biasa kami sebut dengan, APHP itu, adalah suatu, jurusan, di bidang pertanian, di mana, dalam, jurusan APHP ini, kami, mempelajari tentang, pengelahan makanan, kemudian, bagaimana cara, pengawetannya juga, kemudian, juga, bagaimana, memproduksi makanan, sesuai dengan, mutu, kesehatan. Oke, jadi, ini kayaknya, pelajaran ini, harus serius nih, anak-anaknya, sampai bolos-bolos, atau gak ngikutin, saat kepelajaran, sedikit, nah, kemudian, peluang pekerjaan, karena kita berharap, ketika sekolah, di sekolah menang kejuruan, praktek teori, praktek lebih tinggi, Bu, ya, kemana nih, peluang pekerjaannya, anak-anak kita? Seperti kita ketahui, bahwa, di program APHP, atau jurusan, kejuruan di SMK ini, itu menerapkan, prosentasi, 70% praktek, 30% teori. Nah, kalau setelah nanti, siswa kami lulus dari SMK, itu, mereka bisa, menjadi, tenaga kerja, itu terutama, di tentu saja, di industri pengolahan pertanian. Kemudian, yang kedua, bisa di BP POM, kemudian, bisa juga, menjadi wira usaha, kemudian, bisa, bisa, bisa menjadi, tenaga pendidik, ya, misalnya, nanti mereka melanjutkan, di tingkat yang lebih tinggi lagi, mereka bisa mengambil, nanti di agribusnis, pengolahan nasi pertanian, yang bisa juga, untuk melatih siswa, atau menjadi tenaga pendidik. Wah, ini keren sekali, tapi, nah, pemirsa, bahwa di sekolah ini, kan ada beberapa jurusan, Bu, dari pihak wakil kepala sekolah, kesiswaan, terutama, seperti apa nih, memilih karakter anak, atau yang, oh, si A cocoknya di jurusan ini, si B seperti apa seleksinya? Oke, pada saat kita, PPDB, atau penerimaan peserta didi baru, itu biasanya, ada kami laksanakan tes minat dan bakat, nah, itu melalui, berupa asesmen, ataupun wawancara, nah, dari sana, kami dapat menggali minat dan bakat siswa ini, bahwa, kemana sebenarnya siswa ini, apakah ke otomotif, apakah ke komputer, atau ke, ke, agribusnis, APHP, ya, APHP, jadi memang dari awal, sudah bisa dipilih, gini-gini-gini, sesuai tentu, karena kalau ramai sekolah, ini harus dari hati, ya, iya, benar, oke, terakhir nih, harapannya buat anak-anak kita, karena kita tahu nih, sekolah menang kejuruan, dengan praktek yang lebih, persentasenya lebih tinggi, dan, harapannya, kalaupun memang, mereka tuh belum bisa kuliah, tapi mereka harus langsung kerja, seperti apa nih, motivasinya itu? Oke, kami selalu memotivasi siswa kami, agar, setelah lulus di sini, itu, bukan hanya melanjutkan pendidikan saja, tapi mereka juga bisa berwirausaha, ya, seperti ada beberapa siswa kami di sini, sudah membuka, walaupun, penjualan mereka melalui online, mbak ya, misalnya, penjualan donat, kemudian mereka juga buka usaha, misalnya, membuat berbagai macam keripik, kemudian juga, ada juga yang sudah mengolah sirup kalamansi, nah, seperti itu, jadi, dengan modal yang didapatkan selama 3 tahun di sekolah, mereka, setelah dari SMK ini, mereka sudah bisa berwirausaha, oke, jadi kayaknya pas banget, kalau slogannya itu, SMK hebat, SMK bisa, bisa, iya, di SMK negeri 6, kota Bengkulu, siswa-siswi juga dibekali ilmu, untuk mengolah hasil pertanian, hingga bisa dipasarkan, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Dan ternyata tentunya di SMK ini kan ada praktek ada juga teori nih Kalau misalnya kita praktek kan harapannya nih mengundang para guru-guru tamu yang luar biasa Ataupun perusahaan-perusahaan tertentu nih Nah kerjasamanya sejauh mana dan siapa aja nih yang sudah bergabung di sekolah kita? Baik untuk otomotif di SMK Negeri 6 itu di teknik sepeda motor di TBSM itu ada Astra Internasional Honda Bungkulu Kami sudah melakukan kerjasama MUU itu terkait siswa magang, guru tamu dan penyelarasan kurikulum Jadi untuk kelaksanaan PKL kami full ke Astra Honda Bungkulu Kemudian untuk yang TKRO, teknik kendara ringan kita bekerjasama dengan PT Genta Lampung Makmur, HINO Kemudian ada Lautan Berlian dan Agung Otomol Itu sekedar praktek kerja lapangan untuk siswa Oke berarti nanti ada peluang kerja dong buat mereka lulusan ke tempat-tempat yang disini? Nah tepat sekali mbak, untuk PKL kami akan mengusahakan pelaksanaan PKL itu nanti di kelas 3 Jadi otomatis pada saat siswa selesai melaksanakan PKL mereka tidak mempunyai waktu tunggu yang lama untuk bisa ikut rekrutmen dalam perusahaan tersebut Oke karena tentunya mereka sudah punya kemampuan, nah tunggu apalagi bagi bagi adik-adik mungkin yang masih berada di begitulah menengah Pertama ini rasanya pilihan yang terpat untuk hadir dan juga menimba ilmu di SMK di 6 kota Bungkulu Dan satu lagi nih yang ada di SMK di 6 kota Bungkulu adalah teknik jaringan komputer dan telekomunikasi Terima kasih Nah bersama saya Mbak Gusta Hendri Yarti Pak kalau kita ngomongin teknik jaringan komputer dan telekomunikasi Apa sih sebenarnya ilmunya yang ada di sini? Silahkan dideskripsikan Baik teknik jaringan komputer dan telekomunikasi itu mempelajari tentang perangkitan komputer, ilmu algoritma, dan perangkitan jaringan komputer Buat yang suka nih ya, pasti favorit sekali untuk jurusan ini Nah kalau misalnya teman-teman ini nih lulus, lho kerjanya kemana ya? Kalau lulus kerjanya mereka bisa kerja nanti di bengkel-bengkel komputer yang ada di kota Bungkulu Di PT Telkom Indonesia, serta bisa berwirausaha dengan membuka bengkel-bengkel komputer sendiri Jadi paling simpel itu kayak bisa menerima servis ini Ya servis Oke jadi mungkin juga bagian anak-anak kita gitu yang mungkin merasa pengen birausaha harusnya mulai dari yang kecil Ya Punya teman nih ada laptop Mau nginstall misalnya Oke itu juga udah ada biaya bisa dapet penghasilan sendiri Nah peluang untuk PKL PKL Kalau sekarang kita udah bekerja sama sama PT Telkom Indonesia, Mega Komputer, ada Biru Komputer, dan toko-toko servis komputer yang ada di kota Bungkulu Jadi peluangnya banyak nih buat adik-adik kita jadi jangan khawatir karena dengan praktek 70% dan juga teori 30% Insya Allah anak-anak yang dulu dari SMK degerit 6 ini bisa langsung kerja Wah Nah jadi gini nih Mbak Akan ada slogan nih SMK hebat SMK bisa Di dalam benaknya Mbak Agusta, apa sih slogan itu memotivasi seperti apa sih? Kalau SMK hebat SMK bisa Dimana siswa-siswa SMK bisa membuka peluang usaha sendiri Bisa bekerja dengan industri-industri terkait yang sama dengan jurusannya Bisa juga melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang sesuai dengan jurusan yang mereka ambil pada saat SMK Nah jadi pemirsa memang sudah ada ilmu dasar yang diperoleh ketika kalian hadir di SMK Negeri 6 Kota Bungkulu Pilihannya tadi sudah ada tiga nih ada agribisnis pengelolaan hasil pertanian Kemudian juga jumlah otomotif dan juga teknik jaringan komputer dan telekomunikasi Harus pilih sesuai dengan kemampuan supaya nanti setelah lulus bisa bekerja dan juga berwira usaha SMK bisa SMK hebat Lulusan SMK yang punya pemikiran maju pasti bisa membuka usaha sendiri Dengan bekal keahlian yang dimiliki sejak duduk di bangun sekolah membuat pelajar SMK Memiliki ide yang jenius untuk memanfaatkan skill yang dimilikinya SMK hebat HP HP Pusat Kumpulan Kami siap mencetak tenaga kerja migra Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!